Pemirsa polisi terus mendalami motif pembunuhan dua perempuan yang ditemukan di cor di dalam rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga masih mendalami hubungan antara kedua korban dan pelaku. Di rumah ini, Jalan Nusantara Harapan Jaya Bekasi Kota, dua jasad perempuan ditemukan di kubur dengan cara dicor dengan semen, pasir, dan batu kerikil. Polisi yang membongkar coran saat olah TKP menemukan kedua jasad korban dalam kondisi bertumpuk di bawah tangga. Jasad keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jatah Timur untuk diotopsi. Sudah yang dikumpulkan di bawah tangga. Kedua korban ini datang dengan satu motor atau boncengan? Dengan boncengan ya, kita lihat dari data yang sudah kita lihat. Di tempat kejadian, polisi juga menemukan pria berinisial P dalam kondisi tangan tersayat, namun ia meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit. Menurut warga, pria berinisial P yang sudah tinggal selama tiga tahun di rumah kontrakan tersebut, belakangan juga jarang terlihat karena sibuk bekerja. Namanya Pak Permana. Pak Permana? Iya. Kalau sepengetahuan Bapak, sudah berapa lama ngontrak? Sudah lama, masa tiga tahunan. Tiga tahunan ada ya? Kalau dari aktivitas yang Bapak tahu? Kerja, pulang kerja, pagi-pagi pulang malam. Itu aja sebenarnya. Sendiri di situ? Sendiri. Sendiri? Dari awal kelihatannya? Kalau dari awal ya ada keluarganya. Oh tadinya ada keluarganya? Ada sama istri, istri juga. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah suami korban melapor ke polisi bahwa istrinya hilang pada hari minggu kemarin. Setelah melakukan pencarian, ditemukan sepeda motor istrinya berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Saat ini polisi sudah mengamankan sepeda motor korban, pisau, serta rekaman kamera CCTV di sekitar TKP sebagai barang bukti. Dalam rekaman kamera CCTV terungkap bahwa pada 26 Februari sore, tampak dua korban berboncengan motor mendatangi rumah kontrakan terduga pelaku P. Kemudian, Senin pagi 27 Februari, terlihat mobil bak terbuka yang mengangkut semen dan pasir masuk wilayah tempat tinggal P. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan yang menimpa dua perempuan tersebut. Tim Liputan, Media Group Network.